Wali Kota Bandar Lampung akan tetap melakukan penyekatan saat libur Nataru. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menegaskan akan tetap melakukan penyekatan di perbatasan Kota Bandar Lampung pada masa libur nasional Natal dan Tahun Baru. Hal itu diucapkannya menyusul pencabutan pemberlakuan PPKM Level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 oleh pemerintah pusat. Eva mengatakan bahwa akan tetap memberlakukan penyekatan. Secara penerapan, ia mengaku akan menghitung arahan pemerintah pusat tersebut, namun dengan teknis yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Saat ini penularan COVID-19 sudah nol setiap harinya di Bandar Lampung, jadi hal itu akan terus dipertahankan. Ia menerangkan fungsinya penyekatan perbatasan tersebut untuk memastikan pendatang yang masuk ke Kota Bandar Lampung pada masa libur Nataru adalah pendatang yang tidak terinfeksi, coronavirus disease-19. Fungsinya sama, yakni memeriksa bebas COVID-19 dan sertifikat vaksinnya. Selain itu, posko tersebut juga memberikan layanan vaksinasi COVID-19 untuk warga setempat maupun pendatang. Terima kasih.